Ada momen menarik saat Presiden Jokowi Dodo menyampaikan sambutan di acara Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara. Jokowi menyelipkan pantun dengan mengutip kalimat yang tengah populer di media sosial, yakni pinjam dulu seratus. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu seratus. Itulah pantun yang dilantunkan Presiden Jokowi Dodo saat menyampaikan sambutan di acara Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara Kamis kemarin. Jokowi mengutip kalimat pinjam dulu seratus yang tengah populer di media sosial. Jokowi pun menjelaskan, seratus yang ia maksud adalah seratus orang CEO dalam Forum Kompas, bukan uang. Meski ia tak menampik, uang juga dibutuhkan untuk membangun negeri ini. Yang saya maksud itu seratus CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Dan memang, ya benar juga, duit itu perlu untuk membangun negara ini. Dalam acara ini, Jokowi pun mengajak para CEO untuk segera berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Terlebih, harga tanah di kawasan IKN masih tergolong murah, yakni di bawah 1 juta rupiah per meter persegi. Saya mengajak Bapak-Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak-Ibu beli sekarang di SJBD itu mungkin harga tanah per meter sudah 200 juta mungkin. Di menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di balik papan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah 10-15 juta. Enggak benar-benar. Bola depan sudah naik. Karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masak di jua murah, ya enggak lah. Sementara itu, di selasla groundbreaking, Komplek Perkantoran Bank Indonesia di kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Jokowi kembali menekankan alasan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Jokowi menyebut, Jakarta saat ini sudah kelebihan beban. Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56 persen itu hidup di Jawa. 56 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56 persen. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita, 58 persen, 57-58 persen juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi, Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Meski Jokowi terus meyakinkan investor untuk berinvestasi di IKN dalam berbagai acara kenegaraan, tetapi nyatanya IKN tetap menggunakan anggaran negara. Padahal, sebelumnya Jokowi pernah menyebut tidak akan menggunakan APBN untuk pembangunan IKN, sama dengan pernyataan Jokowi untuk proyek kereta cepat. Presiden Jokowi pada tahun 2022 yang lalu menyebut, anggaran IKN mencapai 466 triliun rupiah dengan salah satu sumbernya adalah APBN dengan kisaran 19 hingga 20 persen. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran IKN mencapai 29,4 triliun rupiah. Namun, hingga Agustus 2023 penyerapan anggarannya mencapai 6,4 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV